Belakangan ini harga sejumlah bahan pokok mulai merangkak naik. Meski demikian, untuk harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir di kantor bulok masih tetap berada di harga normal. Dengan demikian, masyarakat Kuala Tungkal diimbau untuk membeli kebutuhan bahan pokok di kantor bulok. Belakangan ini, harga sejumlah bahan pokok di pasaran mulai merangkak naik. Hingga tak ayal, masyarakat pun hanya berbelanja seperlunya saja. Meski demikian, untuk harga sejumlah kebutuhan pokok di kantor bulok masih normal dan tidak mengalami kenaikan. Misalnya, kenaikan harga beras yang saat ini per 10 kg dijual di harga Rp120.000 di pasaran. Namun di bulok, beras dengan berat 10 kg dijual di harga Rp85.000 dengan kualitas beras medium atau kualitas sedang. Dalam kesempatan ini, asisten manajer SCP Perum Bulok Cabang Kuala Tungkal, M. Yusuf, mengatakan, untuk stok yang dimiliki bulok saat ini yakni beras bulok sebanyak 700 ton, gula pasir 1 ton, dan minyak goreng 300 liter. Sedangkan untuk tepung terigu dan daging beku masih kosong di kantor cabang bulok Kuala Tungkal. Stok yang tersedia tersebut difokuskan untuk dua kabupaten, yakni Tanjung Cabung Barat dan Tanjung Cabung Timur. Harga bulok bulok untuk pelaksanaan operi bebasar beras medium Rp8.600 per kilo. Per karunnya berapa? 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 1 ton, minyak goreng sebanyak 300 liter. Untuk harga sendiri bangga? Untuk minyak goreng sekarang harganya Rp14.500 per liter dan gula Rp13.500 per kilogram. Selain itu, OP di pasar juga tetap dilakukan? Tetap dilakukan. Di pasar tetap dilakukan dan di depan kantor kita sendiri kita lakukan setiap hari. Lebih lanjut Yusuf menambahkan, bulok selalu melakukan operasi pasar, baik di kantor cabang bulok maupun di sejumlah pasar tradisional di dalam kota Kuala Tunggal. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.